Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Vivo PD1730BF atau Vivo V9 Yacht jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya tadi sudah kita bongkar untuk casing belakang dan juga penutup mesinnya karena untuk menghapus kunci layar yang lupa pada Vivo PD1730BF ini kita membutuhkan handphone ini masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita harus melakukan test point sebelum kita melakukan test point silahkan teman-teman siapkan dulu pinset kemudian handphone kita matikan dengan menekan tombol powernya atau teman-teman bisa langsung melepas soket baterainya karena ketika kita lepaskan casing belakangnya maka tombol power ini menjadi sangat kecil jadi harus hati-hati ketika menekan tombol powernya oke ini dia handphone sudah bisa kita matikan kemudian untuk letak titik test pointnya adalah di bawah soket baterai ini jadi kita harus melepaskan soket baterainya pelan-pelan kemudian di sebelah kirinya lagi ada soket tombol power dan juga tombol volume bisa kita lepaskan juga agar tidak mengganggu kemudian kita renggangkan kedua kabel fleksi soket baterai dan soket tombol power kemudian untuk letak titik test pointnya adalah di bagian bawah soket baterainya tertutup oleh stiker hitam ini jadi teman-teman harus sedikit melepas stiker hitamnya dan ketika kita angkat stiker hitamnya disitu akan tampak 4 titik jadi untuk titik test pointnya adalah 2 titik yang paling kiri jadi kita akan tunjukkan titik test point pada Vivo V9 Yode jadi 2 titik paling kiri di bawah soket baterainya adalah titik test point untuk masuk ke ideal mode 9008 aduh kok susah betul ini ya menyingkap stikernya atau melepas stikernya oke ini dia kita tunjukkan menggunakan pinset 2 titik paling kiri ini adalah titik test point untuk menghubungkan titik test point teman-teman bisa menggunakan pinset atau logam lengkung semacamnya selanjutnya kita siapkan juga kabel data yang bagus biasanya kabel data langsung kita colokkan ke komputer tapi sekarang tidak kabel data kita hubungkan dulu ke handphone nya karena untuk test point nya nanti kita tidak menggunakan baterai jadi langsung kita hubungkan 2 titik test point dan colokkan kabel data ke komputer untuk tool nya disini aku menggunakan MRT versi 2.60 dan ini bisa kita jalankan secara gratis tanpa menggunakan dongle jika muncul notifikasi seperti ini langsung kita pilih ok saja sampai MRT software versi 2.60 nya berjalan bagi teman-teman yang ingin mendownload nya sudah aku taruh link download di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita jalankan juga device manager langsung kita pilih menu device manager pada MRT nya jadi fungsi dari device manager ini adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah masuk ke ideal mode pada windows yang kita gunakan sekarang waktunya kita melakukan test point jadi kita praktekan seperti yang sudah aku tunjukkan di awal video tadi kabel data kita hubungkan terlebih dahulu ke handphone kemudian letakkan handphone nya kita buka stiker hitamnya pelan-pelan kemudian kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point dengan pinset kita colokkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphone terbaca sebagai ideal mode perhatikan pada device manager terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada kom 3 untuk angka di belakang kom ini tidak harus 3 sama dengan video ini bisa berapapun angka yang muncul di belakang tulisan kom nya yang jelas harus terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada kom sekian kemudian kita masuk ke menu Vivo QC selanjutnya akan muncul jendela baru disini kita pilih yang Vivo New Model kemudian kita menuju ke bagian bawah untuk port nya bisa kita pilih auto atau kita sesuaikan dengan kom yang muncul pada device manager jadi kita samakan saja kom nya dengan yang muncul pada device manager selanjutnya di bagian model kita pilih Vivo V7 Plus jadi karena disini tidak ada opsi Vivo V9 Yacht jadi kita gunakan Vivo V7 Plus bukan Vivo V9 tapi Vivo V7 Plus setelah kita pilih modelnya kemudian opsi di bagian bawahnya kita pilih yang factory reset dalam kurung unlock kemudian klik menu start nya perhatikan ada proses yang berjalan erase user data kemudian kita tunggu sebentar sampai proses menghapus user datanya selesai dengan keterangan seperti ini ada tulisan merah kemudian sekaligus kita bypass akun google nya karena biasanya pada handphone android yang mengalami kasus lupa kunci layar terdapat akun google di dalamnya dan akun google tersebut bersifat mengunci silahkan lepaskan dulu kabel data dari komputer karena kita akan mengulangi test point untuk masuk ke EDL mode oke kita hubungkan dua titik menggunakan pinset jadi dua titik test point ini kita hubungkan menggunakan pinset kemudian colokkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai device manager membaca Qualcomm HSUSB Keydeloader 9008 pada kom sekian kemudian untuk port nya masih sama model nya juga masih sama di bagian bawahnya lagi kita pilih opsi iras FRP untuk menghapus akun google pada Vivo V9 Yacht ini setelah itu kita klik saja tombol start nya dan kita tunggu sampai proses menghapus akun google pada Vivo V9 Yacht ini selesai untuk prosesnya sangat cepat ya sudah selesai ditandai dengan tulisan merah juga nanti kita akan menyalakan handphone ini namun sebelumnya aku tambahkan informasi sedikit bagi teman-teman yang tidak ingin kehilangan foto atau file gambar silahkan bisa gunakan opsi yang ketiga yaitu unlock mobile without lost image kita bisa menggunakan opsi yang ketiga ini untuk menghapus kunci layarnya atau menghapus user datanya tanpa kehilangan foto pada album galeri namun kadangkala juga tetap ikut hilang karena aku sendiri pernah mempraktekan sudah aku pilih opsi yang ketiga unlock mobile without lost image ternyata fotonya juga tetap hilang oke sekarang kita nyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data kemudian kita pasang soket tombol volume dan tombol power nya pasang juga soket baterai nya kemudian untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan saja tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya selanjutnya kita tunggu sampai ada tampilan proses wiping data di layarnya bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jika sudah sekitar 1 atau 2 menit tidak ada tampilan loading wiping data di layarnya maka kita bisa melakukan format data manual atau wipe data manual caranya bagaimana kita matikan dulu handphone ini langsung bisa kita cabut soket baterai nya saja kemudian kalau handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterai nya setelah itu kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power pada saat handphone dilepas casing belakangnya seperti ini memang agak sulit untuk menekan tombol power dan tombol volume nya jadi harus hati-hati paskan pada titik hitam di bagian tombol-tombol nya kita harus tepat menekan titik hitam nya agar tombol nya bisa terpencet dan yang kita tekan dan tahan adalah tombol power dan tombol volume atas untuk masuk ke fastboot mode kemudian nanti kita akan berganti masuk ke recovery mode oke ini dia sudah muncul tampilan Vivo fastboot kita akan langsung masuk ke recovery mode turunkan ke menu recovery mode dengan tombol volume bawah kemudian tekan ok dengan menekan tombol power nya kita tunggu sebentar handphone akan restart lagi yang selanjutnya masuk ke recovery mode pada Vivo V9 Jode PD1730BF ini langkah selanjutnya kita akan memilih menu clear data kemudian kita pilih lagi menu clear all data ketika handphone terkunci layarnya tadi jika kita pilih menu clear all data kemudian ok maka akan muncul kunci layar untuk konfirmasi wipe datanya atau clear datanya setelah kita unlock kita erase user data menggunakan MRT 2.60 maka saat kita melakukan clear data atau wiping data menggunakan recovery mode sudah tidak muncul konfirmasi kunci layarnya lagi oke ini dia proses wiping data sudah selesai kita bisa kembali ke menu awal dari recovery nya kemudian kita restart handphone ini dengan memilih menu restart tentunya restart your phone kita pilih ok saja dan kita tunggu sebentar handphone akan restart muncul ketampilan logo Vivo kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai dan sebetulnya untuk proses loading logo Vivo ini lumayan lama mungkin sekitar 3 sampai dengan 5 menit dan durasi pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 3 sampai 5 menit proses loading nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang Funtouch OS tinggal kita setel saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian pilih wilayah dan selanjutnya kita setup lagi kita bisa lewati bagian yang tidak penting untuk atur jaringan atau hubungkan handphone ke jaringan internet bisa kita lewati dulu kita lanjutkan saja setup nya sampai ke tampilan menu lewati juga untuk sidik jari wajah dan kata sandi berikutnya lewati untuk import data kemudian kita tunggu sebentar kita lewati untuk alat esensial juga dan kita pilih gunakan sekarang maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu ini adalah Vivo V9 UD bukan Vivo V9 ataupun V9 Pro tetapi Vivo V9 UD dengan kode produksi PD1730BF sudah berhasil kita atasi kasus lupa kunci layarnya menggunakan tool gratisan MRT versi 2.60 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati